assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel FC Comre kali ini saya kedatangan motor Matic yaitu bitfi atau bitf spdc ya di kendalanya disini ada bunyi ngelotok ya ketika kita tekan saat gas awal ya tapi setelah jalan biasa-biasa saja ya Oke mungkin kalian mau tahu ya simak terus videonya sampai selesai selesai lahar-lahar blok CPT lumayan sih bagus sekarang kita akan mengecek untuk bagian kuli rumah lower ya setelah ini ada yang rusak untuk mengecek bagian logernya disini kelihatannya agak otek juga ini untuk bagian kuli yang bagian dalam sekaligus kita ngecek bagian logernya hai 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 um untuk bagian ini saya perhatikan untuk bagian silnya ini udah bocor ya jadi ini sangat berpengaruh ini sangat berpengaruh banget ya untuk bagian tenaga jadi cipratan oli ini akan mengakibatkan slip ya pada tenaga motor cuman mungkin enggak belum seberapa ya karena remdesannya belum parah banget nih tapi kalau sudah parah ini akan ngejem nah ini sebaiknya diganti ya untuk sil ini selanjutnya kita pengecekan di bagian ini nah disini untuk bagian karet menggancel di bagian stabilnya ini udah otek ya Nah untuk ini kita penting untuk menggantinya juga karena disini akan berpengaruh pada roller yang bikin boros jadi bagian ini kalau sudah otek yang bikin boros itu pada roller ya jadi ini wajib diganti kalau sudah terlalu habis atau aus ya lanjut kita cek bagian roller ini ini untuk bagian roller sudah sangat parah sampai gepeng ya dan pengaruhnya juga dari ini ya yang udah karena udah oblak di bagian ini ditambah ini sering dipakai buat beban ya motornya jadi ini roller udah gepeng nah jadi bagian ini yang harus kita ganti terus ini dan ini bagian sil ya mungkin kita akan langsung ganti saja bawah ah kayak bensinan nada selanjutnya kita akan mengganti di bagian karetnya karet bc slid ya nah setelah kita ganti kita baru tes di rumahnya sekarang jadi lebih stabil lebih pas seperti ini sekarang fokus jadi tidak ada oleng tidak ada oblak lagi selanjutnya kita pasang roller dengan yang baru karena yang lama sudah gepeng nah untuk pemasangan kita jangan sampai salah memasang di posisinya nah jadi ini bagian yang sebelah ini berlapis plastik nah yang sebelah ini polos nah jadi pemasangan dengan posisi seperti ini nah jadi bagian plastik ini di bagian bagian kanan nah seperti ini ya nah jangan sampai salah nanti pengaruhnya ketika kita jalankan motor ini akan cepat habis ya akan cepat habis dan tergesek ke bagian besinya oke seperti itu ya oke sudah terpasang 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 mininya selanjutnya selanjutnya kita akan pasang ini ya untuk bagian puli depan terpasang atau terpasang 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 jangan lupa ini ring jangan sampai salah dan jangan sampai ketinggalan ya pasang di bagian ini lalu kita kencangkan ya menggunakan kunci C22 oke mungkin sekian dulu pembahasannya ya semoga bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh